Intro Pada era digital saat ini, internet merupakan komunikasi yang utama Dengan jaringan internet kita mampu berkomunikasi seperti menelpon maupun video call Yang bisa melihat wajah orang yang kita telepon secara jarak jauh Begitupun pada masa penjajahan konolialisme Rupanya jaringan telepon Begitupun pada masa penjajahan konolialis Konolialis Internet merupakan komunikasi Tinggal bersama saya Menerek latih Maupun video call yang bisa Melihat wajah Ada itu banyak ke dinayun ayah es kelengeng Video call yang biasa melihat yang bisa guys Bangunan pertama komunikasi yang milik 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 Bangunan ini yang berada di Cirilin dibangun atas prakarsa seorang Belanda yang bernama Insinyur Raymond Sirke Prakisten. Gedung radio sekaligus alat komunikasi ini bernama gedung telepon Ken. Gedung radio ini memiliki luas sekitar 18 x 12 meter dengan tinggi 9 meter. Dalam masa pembangunannya Raymond berhasil mendirikan lima buah bangunan tiga dari bangunan ini kini menjadi dari SMA Negeri Satu Cirilin Acah dalam masa pembangunannya Raymond berhasil mendirikan lima bangunan dengan tinggi 9 meter dalam masa pembangunan Terima kasih telah menonton! Radio Nirum yang ditanggung oleh Raimwon Ternyata tak berlangsung lama meskipun memiliki peralatan yang sangat canggih Tak menjadikan semakin maju tapi malah semakin bangku Akhirnya sebagian peralatan Otomatis gedung radio Nirum yang ada di Jirilin Yang ada peralatan yang ada dipindahkan Dan action Setelah peralatan yang ada dipindahkan Otomatis gedung ini tidak terurus atau terbengkalai Akhirnya sebagian peralatan sarana pemancar radio dipindahkan ke Ranca Eke Jangan lupa subscribe like Jilepengkom Jangan lupa subscribe like share sebanyak-banyaknya Jilepengkom Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe